Intro Selamat datang di mini-series tentang teknologi blockchain. Series ini akan terdiri dari 3 video yang membahas dasar-dasar pengetahuan yang perlu kalian ketahui jika ini mempelajari teknologi blockchain. Video pertama kita akan membahas mengenai Byzantine General Problem. Problem ini adalah model dari sistem terdistribusi yang dikenalkan oleh Prof. Lampor yang menjadi dasar dari teknologi blockchain itu sendiri. Sebelum kita masuk ke Byzantine General Problem, kita perlu membahas The Two Generals Problem. Ini adalah model yang lebih simple yang muncul sebelum Byzantine General Problem dikenalkan. Oke, jadi dalam problem ini kita akan mempelajari masalah di mana ada dua general yang memimpin dua pasukan yang hendak menyerang sebuah kota. Nah, kedua general ini perlu bersepakat di antara keduanya mengenai kapan waktu penyerangan. Dan proses kesepakatan itu mesti dibangun dengan cara mengirimkan pesan. Mungkin kita bisa lihat ilustrasinya. Army 1 dipimpin oleh general 1, army 2 dipimpin oleh general 2. Keduanya akan mengirimkan pesan untuk menyerang sebuah kota. Dalam hal ini, apa saja kemungkinan yang mungkin terjadi, beberapa possibility apa saja yang mungkin terjadi dari kondisi tersebut. Oke, bagaimana jika army 1 tidak menyerang? Army 2 tidak menyerang, maka tidak ada yang terjadi. Jadi tidak ada kesepakatan, tapi dua-duanya sepakat untuk tidak menyerang. Oke, tidak ada masalah. Kotanya tidak diserang, dan semuanya status quo saja begitu ya. Nah, bagaimana jika ada miskomunikasi sehingga army 1 menyerang, tapi army 2 tidak menyerang? Miskomunikasi tidak sepakat, tapi satu menyerang, satu tidak. Penyerangan akan gagal. Begitupun sebaliknya, jika army 1 tidak menyerang, tetapi army 2 menyerang, maka hanya ada kegagalan saja. Oke, yang ingin diraih dari sistem ini adalah terjadi kesepakatan di antara kedua general, sehingga keduanya menyerang pada waktu yang ditentukan. Sehingga skakotlah berhasil dikalkan. Nah, itu adalah goal utama dari problem ini. Oke, apabila kita lihat proses messaging, proses pengiriman pesan, sehingga terbentuk kesepakatan, itu kita bisa ilustrasikan seperti ini. Oke, misalkan inisialisasi penyerangan dimunculkan oleh general 1. Dia mengirimkan pesan, kita serang 10 November. Oke? General 2 bilang, setuju mengirimkan pesan balasan, tetapi pesan balasannya tidak sampai, karena satu dan lain hal. Mungkin messengernya, pengirim pesannya tertangkap, dan lain sebagainya. Oke, dalam konteks ini, dari perspektif general 1, dia tidak bisa membedakan antara pesan dia sampai, tetapi balasannya tidak sampai, atau mungkin pesan dia sendiri yang tidak sampai. Jadi ini sama saja, artinya tidak terjadi kesepakatan, karena general 1 tidak menerima pesan persetujuan dari general 1. Oke, bagaimana para general seharusnya mengambil keputusan? Oke, ada beberapa kemungkinan? Kita lihat pro dan kontranya. Kemungkinan pertama, general 1 selalu menyerang, walaupun tidak ada respon dari general 2. Apapun respon dari general 2, saya akan menyerang. Oke, jika mengambil opsi ini, maka general 1 akan mengirimkan beberapa kali pesan, dengan harapan kalau ada pesan yang tidak sampai, mungkin pesan yang lain sampai. Artinya, pengirim pesannya lebih dari satu. Tapi tetap saja ada kemungkinan bahwa tidak ada pesan yang sampai, karena seluruh messengernya tertangkap. Nah, jika semuanya tertangkap, ini worst case-nya, maka general 2 tidak pernah tahu akan ada rencana penyerangan. Dan, sehingga yang menyerang hanya general 1. Otomatis, hanya kekalahan yang kemungkinan diderita oleh general 1. Nah, possibility kedua, ini yang lebih realistis, general 1 hanya menyerang jika dia mendapatkan kesepakatan atau positif respons dari general 2. Nah, maka sekarang general 1 aman. Tapi, general 2 tahu bahwa general 1 hanya akan menyerang jika general 2 mengirimkan pesan dan pesannya sampai ke general 1. Oke, sehingga dalam kondisi ini, general 2 menjadi overthinking. Dia tidak tahu apakah respon yang diberikan oleh dia sudah sampai di general 1 atau belum. Sehingga dia juga belum tahu apakah harus menyerang atau tidak. Jadi, seperti bulat balik saja. Sehingga, tidak ada mekanisme atau kesepakatan yang bisa diraih kecuali kita mengkomunikasikan. Maka, dalam sistem terdistribusi, terutama teknologi blockchain, mekanisme komunikasi antar node itu menjadi sangat penting. Oke, kita bisa contohkan 2general problem ini diaplikasikan dalam dunia nyata. Misalkan, anggaplah general 1 adalah online shop, general 2 adalah payment service, sementara city-nya adalah customer. Online shop akan mengirimkan barang kepada customer jika dan hanya jika payment service sukses menge-charge credit card dari customer. Kondisinya seperti ini ya. Apa saja posibilitas yang mungkin terjadi? Apabila online shop tidak mengirimkan barang dan payment service tidak menge-charge apapun ke customer, oke, tidak ada masalah. Customer juga oke, tidak ada masalah. Berarti transaksinya gagal atau lain sebagainya. Dia tidak kena charge, tapi dia juga tidak menerima barang. Akan muncul masalah apabila online shop mengirimkan barang, tapi payment service gagal menge-charge customer. Customer dapat free goods, begitu ya, barang gratis. Online shop yang rugi. Bagaimana jika sebaliknya? Online shop tidak mendispatch barang, tidak mengirimkan barang, tetapi customer sudah di-charge uangnya oleh card-to-credit provider. Maka di sini customer yang dirugikan karena dia membayar tapi tidak menerima barang. Itu tidak ingin, kita tidak ingin hal itu terjadi. Tadi, maka yang ingin kita raih adalah online shop mengirimkan barang, payment service menge-charge customer. Ini adalah goal dari sistem. Dari sistem. Ilustrasi tadi adalah ilustrasi yang disimplifikasi. Disimplifikasi. Sekarang, kita masuk ke case yang sebetulnya, yaitu Byzantine general problem. Sebetulnya ini adalah case yang diturunkan dari two generals problem dengan asumsi yang lebih complicated, yang lebih kompleks. Sekarang, army-nya generalnya ada tiga. Setidaknya ada tiga. Minimal tiga. Kasusnya sama, mereka ingin mencapai kesepakatan untuk menyerang Siti pada suatu tanggal tertentu. Ada asumsi tambahan, bisa jadi ada salah satu atau lebih general yang berkhianat. Berkhianat ini memodelkan apa ya? Berkhianat ini memodelkan sebuah node atau komputer yang bisa jadi compromise. Rusak, down, kena virus, sehingga behavior-nya tidak dapat dipercaya. Nah, ini ilustrasi yang lebih realistis dengan kondisi di dunia nyata. Kita lihat bagaimana ilustrasinya. Skenario di mana mungkin saja ada general yang bohong. Kita lihat, general satu mengirimkan pesan ke dua general, serang. Tapi, general dua mengirimkan pesan ke general tiga, apa namanya, meng-forward ulang pesan general satu dengan bunyi, general satu mengatakan, stop, jangan menyerah. Dia men-twist pesan dari general satu. Nah, ini yang disebut sebagai traitor dalam konteks Byzantium general problem. Kondisi tersebut, dalam perspektif general tiga, ini tidak bisa dibedakan dengan pesan yang kontradiktif dari general satu. Jadi, dia menerima satu pesan dari general satu bunyinya attack, kemudian dia menerima pesan yang lain dari general dua yang mengatasnamakan general satu mengatakan retreat. Jadi, tidak ada bedanya. Oke, oleh karena itu, dalam Byzantium general problem, ini adalah konsideran-konsideran yang akan di-tackle. Yang pertama, setiap general yang ada itu bisa memiliki dua posibilitas. Apakah dia malicious atau honest. Prater atau anus. Yang kedua, bisa jadi sampai dengan F general bersifat malicious. Prater. Yang ketiga, general yang honest, itu tidak tahu who the malicious wants. Tidak tahu general yang malicious. Yang keempat, malicious generals might kill. Jadi, kalau malicious generals, bisa jadi tahu antara satu sesamanya. Nevertheless, apapun itu, general yang honest harus menyetujui dan bersepakat atas kesepakatan apapun yang diambil oleh sistem. Teoremanya, dalam konteks Byzantine general problems, diperlukan 3F plus 1 general secara total untuk mentoleransi F general yang traitorous. Dengan kata lain, apabila 2 per 3 dari general bersifat honest, sistem ini bisa dijamin dapat berjalan dengan baik. Maksimum 1 per 3 general bersifat malicious. Ini teoremanya dan sudah dibuktikan. Sehingga, ini biasanya diturunkan dalam problem fault tolerance problem. Apa saja yang bisa membantu, selain memang algoritma yang digunakan untuk berkomunikasi, kriptografi dalam konteks digital signature itu akan cukup juga membantu. Kita akan bahas digital signature di video yang kedua. Kalau kita turunkan problem tersebut ke dalam real life dunia nyata, kasus dunia nyata, kita bisa anggap saja sekarang, tiga pihak yang menjadi army itu adalah customer, online shop, dan payment service. Sementara city yang mau di-attack adalah order. Mereka semua harus setuju atas apapun transaksi yang dilakukan. Masalahnya, apakah ada malicious node di general di sini? Bisa jadi. Jadi, tidak ada yang bisa saling memperkayai. Kita tidak bisa memperkayai either pihak yang ada dalam sistem ini. Ini adalah dasar sekali, basic. Mengapa dimodelkan dalam Byzantine problem? Karena di Byzantine Empire, kerajaan Konstantinopel zaman saat itu, Roma Wai Timur, ini adalah sering digunakan dalam dunia sains untuk menggambarkan sistem yang sangat kompleks, birokratis, dan korup. Sekarang ada lagi Byzantine Tax Law, dan lain sebagainya. Ini sebagai intermezzo saja. Mengapa? Kok muncul ide Byzantine General Prophet? Akhir. Dari Byzantine General Prophet, apa yang kita bisa turunkan? Kita bisa mempelajari model dari sebuah sistem terdistribusi yang menjadi backbone dari teknologi blockchain. Jadi, two generals problem itu memodelkan networks. Pesan sampai tidak sampai itu memodelkan di sebuah network, sementara Byzantine General Problem sendiri memodelkan node behavior, karena di situ ada aspek node yang malicious. Dalam dunia nyata, baik network maupun nodes, itu bisa jadi sama-sama malicious, sama-sama faulty. Jadi, dua konsideran tadi mudah-mudahan membantu kita memahami apa yang ada di balik sistem terdistribusi yang menjadi backbone teknologi blockchain. Sampai sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di seri yang kedua yang akan membahas mengenai dasar-dasar kriptografi yang digunakan dalam teknologi blockchain. Terima kasih. Terima kasih.